Selamat datang di Money Mitch Mission, seri podcast oleh EVPN, jaringan investasi sosial terbesar di Asia yang berkomitmen untuk keberdampakan sosial dan keberlanjutan dengan misi Moving Capital Source Impact. Perkenalkan, saya Dini Indrawati Septiani, Regional Director EVPN untuk Southeast Asia. Hari ini, saya ditemani dengan seorang pemimpin visioner dan inovatif, Bapak Ilham Akbar Habibie, Co-Founder dan Chairman of Board of Trustees dari Habibie Center dan Co-Founder dari Cash Foundation dan juga Putra Pertama dari Presiden Republik Indonesia yang ketiga, Bapak B.J. Habibie. Dan di episode kali ini, kita akan mendengarkan bagaimana peran teknologi dalam mencapai dampak sosial yang signifikan. Oke teman-teman, selamat mendengarkan. Selamat pagi Pak Ilham, apa kabar? Baik Budi nih. Aduh, nanggilnya Pak atau Mas nih? Iya, Mas aja atau apa? Oke, Mas Ilham. Senang sekali akhirnya kita bisa ngobrol lagi, ketemu lagi di podcast EVPN. Podcast kita namanya Money Meets Mission dengan vision moving capital towards impact. Nah, boleh nggak nih sebelum kita mulai, Mas Ilham cerita dulu nih personal apa nih perjalanan sampai akhirnya, dari masa kecil sampai dewasa, Mas Ilham bisa memberikan kontribusi kepada social impact. Oke. Ini kayaknya bisa cerita panjang atau langsung to the point aja. Terserah Mas Ilham aja. Iya, iya. Mungkin saya ambil yang tidak terlalu panjang tapi tidak juga langsung to the point. Kalau nggak nanti tidak ada konteksnya. Oke. Mungkin saya mulai dengan waktu saya kecil, cita-cita saya memang tidak jauh beda dengan Bapak. Nah, itu adalah membuat pesawat tebang untuk negara dan bangsa ini sehingga kita di Indonesia itu pertama mempunyai satu produk dan industri yang memang diperlukan untuk tetap mempersatukan negara dan bangsa. Karena kompleksitas dari negara dan bangsa kita ini kan karena, ya saya kira Dini tahu sendiri ini adalah negara yang sangat luas, orangnya sangat banyak, geostrukturnya sangat kompleks dengan semuanya kepala. Jadi kita punya dampak, kita membuat dampak dalam arti kata menyediakan warna untuk negara kita tetap bisa ada infrastruktur yang bermanfaat buat orang banyak. Dan itu memang satu hal yang saya, ya memang dari kecil ingin kontribusi bersama Bapak atau mengikuti contoh Bapak di mana saya kuliah, saya kerja di industri, baik di luar negeri, mampu di dalam negeri. Tapi setelah krisen moneter tahun 1989, perjalanan itu rupanya tidak bisa dilangsungkan seperti saya rancangkan semula. Jadi saya memutuskan untuk sekolah lagi, jadi semuanya saya dulu itu benar-benar insinyur, nggak tahu banyak di luar bidang keinsinyuran, mungkin ada sedikit marketing, ada sedikit strategi, produksi tentunya itu semuanya saya mengerti, karena saya ada orang pesawat, tapi saya setelah terjadinya krisen moneter pada tahun 1989, saya ada semacam ya dalam bahasa Inggris, karya change ya. Saya mengingatkan lagi apakah saya memang masih bisa menjalankan apa yang saya semula putuskan untuk diri saya, tapi ternyata susah. Jadi saya sekolah lagi, ambil MBA, dan di situlah saya ambil kesimpulan, mungkin saya mau menjadi entrepreneur. Wow. Iya, jadi itu yang kurang lebih, lebih dari 20 tahun yang lalu ya, jadi sudah agak lama ya. Jadi sejak kurang lebih 20 tahun yang lalu ini saya berupaya untuk menjadi entrepreneur, dengan adanya hal-hal yang sukses, ada juga yang tentunya yang tidak sukses gitu ya. Jadi mixed bag dalam bahasa Inggris, jadi ada yang bagus yang menurut saya bisa kita berbuat yang lebih baik. Kalau kita bicara bisnis, tentunya ada kriteria. Kriteria itu yang utama buat bisnis itu, dia memang harus sustainable, maksudnya harus menguntungkan. Kalau tidak kan rugi terus siapa yang bisa, nggak mungkin. Jadi itu memang kalau tidak ada laba, bisnisnya mati gitu ya. Karena kita harus bayar terus dan tidak akan kuat gitu ya. Jadi itu kriteria yang nomor satu. Nomor dua tentunya, labanya mau diapakan. Jadi dulu itu, betul sekarang pun masih ada yang disebut sebagai CSR. Ya itu kalau kita punya laba, oke, tapi laba itu bisa kita gunakan untuk hal-hal paling tidak sebagian mungkin. Karena sebagian juga harus diinvestasi kembali, dan mungkin perlu untuk mengembangkan perusahaan. Sebagian juga harus dikembalikan kepada pembangunan saham atau juga ke investor. Jadi ya juga tidak semuanya bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, yang mungkin seringkali tidak terkait dengan bisnis. Jadi itu CSR. Nah sekarang yang, sekiranya yang Dini mau bicara itu mengenai impact investing ya. Jadi itu impact investing itu kan sebetulnya dari awalnya itu apa yang kita mau kerjakan sebagai usaha, sebagai entrepreneur itu dari awalnya sudah merupakan satu hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi tidak bisa semua bidang menjadi inti daripada bisnis kita. Jadi misalnya kalau kita ada satu bidang yang mungkin dilihat kurang bermanfaat, tapi sangat profitable, ya itu mungkin tidak bisa masuk sebagai impact investment. Karena ada macam impact yang perlu kita tunjukkan, ya misalnya impact sosial, impact kepada lingkungan, barangkali impact kepada hal-hal yang bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Nah kalau saya lihat diri saya itu ya memang, karena ini kan impact investing bukan satu kategori investasi, misalnya 20 tahun yang lalu belum ada. Itu yang ada, yang saya lihat dulu itu yang pertama saya lihat yang mirip-mirip itu mungkin, atau memang impact investing itu konsep yang kita namakan B-Corp. B-Corp itu saya kira dicetuskan oleh seorang entrepreneur, saya lupa namanya tapi dia itu yang di belakang body shop. Beliau lah yang mengatakan kita ini ada kriteria-kriteria yang kita mau terapkan pada perusahaan kita. Jadi bukan saja bidang, tapi bagaimana kita menjalankan perusahaan. Dan untuk mendapatkan label B-Corp itu bukan satu hal yang mudah. Jadi sekarang sudah cukup banyak yang mempunyai label, biarpun B-Corp itu, tapi tidak semuanya ya. Jadi banyak juga yang belum punya. Terus sekarang saya sendiri belum punya, dari perusahaan yang saya pernah bangun itu tidak ada satupun yang B-Corp. Tapi kalau saya lihat, social investing mungkin bisa dikaitkan dengan bidang memang bermanfaat buat orang banyak. Itu biasanya di bidang pendidikan. Pendidikan, kesehatan, saya kira itu bisa dikategorikan sebagai social impact investing. Memang karena tujuannya... Kalau nanti semuanya diceritain, saya nggak bisa nanya. Oh iya. Maaf, tadi kan versi ini baru versi menengah. Nanti ini semuanya di dalam pertanyaan saya langsung. Oke, kalau gitu saya stop dulu. Stop dulu ya Pak, nanti kita lanjutkan. Karena menarik banget. Karena saya terbiasa sebagai presenter, atau dulu pernah juga lama cukup jadi dosen. Malah background saya tuh bukan presenter loh Pak. Kalau saya pernah. Makanya saya langsung terkagum-kagum. Aduh, ini saya harus cut atau nggak nih? Oh, betul kapan aja. Saya nggak punya pengalaman. Maaf kalau saya terlalu cewek. Tapi menarik banget. Tadi Bapak Mas Ilham cerita dari kecil sudah punya impian untuk bisa membuat satu pesawat. Ya kan? Artinya percaya dengan teknologi udah dari kecil gitu ya Pak. Bahwa dengan adanya teknologi, ternyata teknologi itu juga bisa memberikan dampak. Betul ya Pak. Sangat amat. Sama-sama. Dan banyak sekali contoh yang saya bisa berikan. Nanti, nanti. Nanti, nanti. Saya ingin dengar nih. Apa sih pandangan Mas Ilham? Bahwa dalam peran teknologi dalam memecahkan tantangan sosial nih. Jadi ini mungkin akan konteksnya tuh susah substancenya juga akan menarik. Kalau dengar dari pandangan Mas Ilham. Kita semua dalam podcast ini jelas kalau kita bicara teknologi dewasa ini, banyakkan di antara kita maksudnya teknologi tekat dengan digital. Kalau kita misalnya lihat ya, satu bidang yang sangat disorot saat ini adalah fintech. Karena fintech itu rupanya bisa menjadi satu usaha yang berkembang dengan sangat pesat dan menjadi besar dan juga apa, menjadi satu perusahaan yang menjadi sangat profitable. Namun demikian yang juga harus kita ingat, fintech itu juga punya dampak. Dampaknya apa? Nah, di awal fintech itu dengan adanya digital teknologi yang bisa kita tawakan kepada orang banyak, banyak orang Indonesia yang semula tidak punya akses kepada jasa perbankan, tiba-tiba bisa. Mendapatkan sesuatu serupa, bukan dari bank, tapi dari fintech. Jadi dalam bahasa Inggris ya, bank the unbanked. Kalau saya tidak salah ingat, kurang dari 50% masyarakat kita punya rekening di bank. Lainnya tidak punya. Nah, dengan adanya fintech tentunya, biarpun itu mungkin tidak kita kenal sebagai social impact investing, tapi impact itu jelas ada. Karena adanya faktor yang kita sebut sebagai inklusi. Jadi orang yang tadi excluded, dia tiba-tiba bisa kita rangkul dengan dia mempunyai alat yang berteknologi digital digenggam mereka, yaitu adalah hape masing-masing yang menjadi smartphone. Mereka itu bisa mendapatkan akses kepada pinjaman, kepada nasihat, bisa transaksi, bisa berinvestasi, dan sebagainya. Dan itu sepuluhnya tidak ada. Atau ada, tapi hanya untuk orang-orang tertentu. Jadi social impact-nya jelas ya. Jadi ini kurang lebih, singkatnya, teknologi digital mempunyai dampak demokratisasi daripada satu hal. Ini teknologi sendiri juga karena dia mudah dan juga terjangkau dari segi biaya, itu menjadi banyak orang yang bisa menggunakan teknologi tersebut. Yang hal kita dorong adalah selalu literasi terkait. Dengan adanya literasi, istilahnya teknologi, dan juga literasi keuangan, tentunya masyarakat akan lebih, istilahnya, mau belajar untuk menggunakan teknologi. Nah, kalau kita bicara, tadi kan sudah bicara teknologi. Nah, kalau dengan ambisi Indonesia untuk mencapai net zero, pada tahun 2020, mas, pemerintah dan sektor suasana kan telah menetapkan beberapa target nih. Dalam mengadopsi prinsip keberlanjutan, dan juga seperti dikabonisasi, dan juga energi terbarukan. Menurut Mas Ilham, gimana tanggapannya? Pertama ya, itu memang satu keniscayaan bahwasannya negara kita harus juga commit kepada target net zero. Karena kalau kita tidak melakukan itu, kita juga sendiri menjadi korbannya. Ini sudah kelihatan, dengan adanya perubahan iklim, ada bahkan banyak orang menyebutnya sebagai krise iklim, yang justru paling terkena dengan krise itu biasanya orang yang marginal. Karena mereka itu tinggal di pesisir, nelayan, atau petani, yang tiba-tiba panennya mungkin tidak lagi seperti semula, dia mungkin berkurang, atau sama sekali tidak ada, karena ada kemarau berkepanjangan. Jadi, krise iklim ini justru banyak korban yang orang marginal. Sehingga, ya kita memang harus membuat sesuatu, apalagi Indonesia ini adalah salah satu imiten karbon terbesar, tapi di lain pihak juga potensi penyerap karbon dioksida terbesar, karena kita mempunyai satu dari tiga hutan tropis besar di dunia, Selandai kita ya berhasil dan Kongo. Jadi, kita ini memang juga punya tanggung jawab, dan bisa kontribusi banyak kepada masalah global ini. Jadi, ini memang satu hal yang dialami oleh semua negara, semua orang di dunia ini. Bagaimana kaitannya antara teknologi dan juga penanganan net zero? Oke, jadi pertama, teknologi sangat memegang peran, karena emisi daripada karbon dioksida itu bisa kita ngerem, bisa kita niadakan dengan adanya teknologi. Jadi, pertama, bahana transportasi darat, udara, atau laut, semuanya suatu ketika bisa kita jalankan dengan elektrifikasi. Jadi, ada motor elektrik. Memang tidak langsung semua sekaligus, yang paling cepat mungkin ke, apa namanya, mobil dan motor. Beast, truck, itu sedang berjalan ya, sedang, tapi tidak ada satu negara pun di dunia ini yang, di mana seluruh armada mobil, beast, truck, motor, itu semuanya sudah elektrik. Tapi, akan suatu ketika, mungkin katakanlah 10-20 tahun mendatang, ya itu akan seperti itu. Nah, yang lebih sulit itu pesawat, ya. Pesawat itu karena dia berat sekali, banyak orang yang harus terbang jauh. Baru saya mau nanya, Kalau mau ngomongin mobil, kan sekarang kayaknya di Indonesia sudah mulai masuk, ya. Motor juga sudah mulai masuk, para pengusaha juga sudah mulai merubah strategi bisnisnya menuju elektrik vehicle, gitu. Nah, kalau pesawat gimana? Pesawat juga ada ini-ini. Jadi, kebetulan, saya kan di, mewarisi proyek R-80, Bapak, ini wasiat Bapak. R-80 adalah kelanjutan daripada proyek yang kita pernah lihat, pernebangan perdanaannya di tahun 90-an, tepat-tepat datang 10 Agustus tahun 95, yang bernama N-250. Nah, Bapak, karena tidak pernah mau menyerah, tidak kenal lelah, jadi, biarpun sudah berusia maju, tua, tetap mau mengembangkan pesawat seperti N-250. Namanya berubah menjadi R-80, karena lebih besar, dan memang juga N-nya itu kan dari perusahaan IPTN, jadi Nusantara, atau sekarang bernama PTDI. Jadi, ini kan suasana, jadi namanya berubah. Tapi, teknologinya juga mirip, tapi tidak sama. Nah, ini, apa namanya, kalau kita mau menggunakan motor elektrik, saat ini belum bisa. Baterinya akan terlalu berat dan tidak kuat untuk tebang berapa jam dengan puluhan penumpang, apalagi kalau kita bicara saatnya besar itu belum bisa. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah yang untuk kecil-kecil, atau juga paling tidak hybrid. Nah, ini yang kita memang punya rencana. R-80 sedang dalam proses hybridisasi. Jadi, akan ada tetap engine yang konvensional, yang membakar bahan bakar kerosin untuk pesawat, tapi ditambah dengan adanya elektrik motor. Jadi, sebagian daripada masa tebangnya, dia juga bisa menggunakan elektrik untuk mengurangi emisi karbonnya. Oke, luar biasa nih. Nah, kalau dengan semua tantangan dan juga kondisi yang ada sekarang saat ini, tentunya kita bisa melihat bahwa kolaborasi atau istilahnya filosofi Indonesia, gotong royong. Segotong royong seluruh stakeholders dalam menuju pencapaian social impact. Nah, menurut Mas Ilham, pandangannya bagaimana dengan adanya pentingnya kolaborasi antar stakeholders ini? Nah, kalau kolaborasi itu memang sangat penting kalau kita melihat kata kunci kolaborasi ini selalu dikaitkan dengan inovasi. Jadi, inovasi saat ini, boleh dikatakan harus kita lakukan secara kolaboratif. Jadi, untuk kita benar-benar menyukseskan satu ide, tidak cukup satu-dua orang saja, bahkan kita sebaiknya melibatkan semua stakeholder atau pihak kepentingan terkait. Paling tidak, memberikan masukan. Memberikan pandangan bagaimana mereka melihat inovasi tersebut agar supaya inovasi itu bisa kita perbaiki sampai dengan sukses. Nah, itu yang memang dimungkinkan dengan adanya teknologi di kata saat ini, kolaborasi itu tidak harus tetap muka. Bisa juga kita lakukan secara digital. Dan itu memang sering dilakukan. Kalau kita lihat tren yang kita lihat di perusahaan-perusahaan startup, kan sebagian dari perusahaan startup itu juga sudah mengizinkan, paling tidak paruh waktu atau sebagian dari masa kerjanya boleh buat from home. Kalau work itu juga mencakupi, misalnya, berenovasi, ya berenovasi bisa dimanapun. Saja kalau kita bicara, tapi kalau kita mau membuat satu benda, satu prototipe, ya itu nggak bisa work from home. Itu harus memang di satu tempat, di satu bengkel atau pabrik, itu beda. Nah, itu kalau bicara inovasi, dengan stakeholders dalam mencapai pencapaian itu, apakah setiap rulenya juga berperan, Mas Iham, misalnya, dari government? Oh iya, semuanya. Jadi kalau kita lihat, yang menurut saya yang paling intens mestinya adanya kolaborasinya, itu di antara sektor akademia dan sektor bisnis. Jadi, sektor akademia, memang dia kan, di Indonesia kan kita ada tridharma. Mengajar, meneliti, dan melakukan hal-hal yang sosial, kontribusi sosial. Yang di antara, jadi jelas ada penelitian, di situ kan, sebagai satu dari tiga tridharma tersebut. Kemudian di industri itu, ya memang dia itu juga ada penelitian, tapi tidak seintensif, dan seperti misalnya di universitas, di mana kita juga harus bedakan. Ada universitas yang mungkin masih agak lemah penelitiannya, tapi ada juga yang sudah lumayan maju. Yang perlu kita perbaiki di Indonesia adalah, ya kerjasama di antara kedua sektor tersebut, sehingga penelitian yang dilakukan di sektor akademia, juga bisa dimanfaatkan oleh industri. Dan sebaliknya, apa yang diperlukan oleh industri, disampaikan, dikerjasamakan dengan sektor akademia, sehingga industri kita terbantukan dari segi misalnya daya saing, daya inovasi. Karena itu diperlukan untuk mereka bisa berkembang dalam persaingan bisnis mereka. Keren banget. Nah, tadi sudah bicara teknologi, sudah bicara net zero, sudah bicara kolaborasi. Saya kayaknya dapat contekan co-founder dari Cash Foundation. Oh, gitu? Sebuah platform untuk membangun ekosistem kehidupan yang bermakna melalui inovasi dengan menjembatani seni budaya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menarik banget. Oke. Nah, itu gimana tuh? Kenapa mau berperan dalam seni budaya? Kita tahu tentunya akan menarik. Oke, oke. Jadi, Cash itu adalah singkatan dari Culture, Arts, Science, dan Technology. Jadi, memang ada satu trend yang sudah lama ada, jadi bukan satu hal yang baru, tapi karena ada selalu ada pembaharuan teknologi, juga ada pembaharuan dari segi seni rupa atau seni budaya. Jadi, antramuka dengan antara dunia yang memang fokus ke seni rupa, seni budaya, dengan dunia yang fokus kepada sains dan teknologi, itu seringkali melahirkan adanya ide-ide yang luar biasa. Di luar, ya dalam bahasa Inggris, out of the box, gitu ya. Jadi, kalau scientist itu dia hanya berkumpul dengan sejenis, itu ya ada inovasi, tapi akan berbeda sekali kalau mereka berjumpa dengan orang-orang sains, eh, orang-orang, maaf, ini, dari seni rupa. Dan sebaliknya, ya. Di mana kita juga lihat banyak orang seniman-seniman itu kan sudah menggunakan teknologi sebagai alat untuk berkreasi, ya. Misalnya, seniman yang bidang multimedia, gitu ya. Begitupun juga para scientist itu, mereka itu kadang juga dia mempunyai ide-ide secara intuitif. Jadi, tidak melulu menggunakan logika atau teori-teori yang ada, dia menurunkan teori-teori berada dari teori yang ada. Seringkali itu ada intuisi, ada hal mungkin yang bisa, tidak bisa kita gambarkan dengan logika, ya. Jadi, ya, saya kira dua-duanya itu ada, ya. Tapi, dengan adanya kita melakukan satu pendekatan kolaboratif dengan melibatkan pihak-pihak yang tadi saya gambarkan itu, ya, diharapkan adanya inovasi-inovasi yang berbeda, tentu, yang tetap bermanfaat buat orang banyak. Nah, yang misalnya Kast Foundation itu lakukan, dia berfokus kepada materi alternatif, material alternatif. Jadi, dibuat dari sampah, misalnya. Ya, ada satu contoh yang saya selalu berikan biarpun itu tidak dilahirkan oleh Kast, karena sudah ada sebelumnya. Tapi, ini contoh yang baik. Dan, saya mungkin bukan orang yang bisa cerita secara mendalam mengenai bidang alternatif material ini. Tapi, ada sekelompok perempuan dari Jogja. Mereka itu membuat inovasi menggunakan sampah dari produksi tahu. Menarik. Dia membuat material yang seperti kulit. Itu bisa dia buat. Dia membuat material itu, kemudian dia buat garment-nya, membuat fashion-nya, dia membuat fashion show-nya, hanya menggunakan itu kulit yang dibuat dari sampah tahu. Produksi tahu. Ya, ini adalah contoh material-material yang memang sustainable, menyelesaikan masalah yang dihadapi, karena sampah tahu itu, kalau tidak diproses, saya tidak tahu diproses seperti apa. Selain itu juga mempunyai dampak sosial, karena ada pendapatan tambahan untuk produksi tahu. Jadi, saya kira ini mungkin satu contoh yang baik, barangkali bisa masuk dalam kategori social impact investment. Betul sekali. Nah, ini cash itu, dia juga punya kembarnya, itu adalah perusahaan yang di Bali. Dia itu namanya Meaningful Design Group. Jadi itu MDG, dia itu fokus ke inovasi-inovasi, di mana kita mengacu kepada satu gerakan yang sudah puluhan tahun ada, yang namanya itu adalah Fab Lab, Fabrication Lab, bukan Fabulous, Fabrication Lab. Ide yang lahir dari orang-orang di MIT, Massachusetts Institute of Technology di Boston, Amerika Serikat. Dan mereka sebuahnya kurang lebih, marilah kita mencoba untuk produksi sebanyak mungkin yang kita perlukan. Tidak semuanya, tapi sebanyak mungkin. Itu bisa sampai dengan kita membuat sepeda motor sendiri, bisa kita membuat mesin cuci sendiri, apalah banyak sekali hal sendiri. Tapi bagaimana caranya? Tentunya perlu mesin. Mesin apa? Mesin digital, kayak 3D printer, laser cutter, dan sebagainya. Kita perlu desain, desain digital juga, yang kita bisa ubah. Dan kita bisa terapkan, kemudian kita membuat bagian-bagian dari mesin tersebut, kemudian kita rakit, jadi. Tapi ya memang kelihatan kedengaranya itu mudah sekali, tapi tidak mudah. Perlu adanya literasi digital itu, dan perlu adanya pengertian yang lebih mendalam mengenai teknologi. Tapi, dimungkinkan. Sehingga demokratisasi teknologi itu, yang tadi saya masukkan di awal, itu bisa kita juga rasakan dengan kita sebanyak mungkin membuat produk-produk yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Jadi kita bukan saja merupakan konsumen, tapi sekaligus produsen. Ngomongin produsen, saya memang suka banget produk dalam negeri. Oh, oke. Ini celana produksi dari Indonesia, Pak. Oke. Dari designer Indonesia, yang semuanya juga dari waste sampah. Wow. Baju juga. Ini bajunya keren, bukan kayak sampah. Tapi kalau memang kita apa, misalnya teknologi juga bisa merubah, karena akhirnya jadi fashionable gitu, Pak. Jadi emang luar biasa banget cerita tadi dari dari hili ke hulu gitu ya, proses kolaborasi stakeholders-nya, kemudian hasil yang diciptakan dari masing-masing stakeholder itu sangat berperan ternyata dalam menciptakan social impact. Ya kan? Iya, betul. Kalau tadi bicara dari tadi kan Bapak bilang, Mas Ilham bilang bahwa ternyata dengan adanya kolaborasi tentunya apa sih yang pernah Mas Ilham lakukan dalam, ya tentunya tadi udah bacak banget nih ya, kita udah bicara hampir setengah jam nih. Nah, salah satu aspek dari investasi sosial, bagaimana kita menggerakkan nih Mas, modal, tentunya Mas Ilham nggak bisa bergerak sendiri dong, ya kan? Harus berpartner, ya kan? Bagaimana dalam berpartner dan kolaborasi dengan stakeholders, itu bisa secara strategi bisa mendorong nih memobilisasi kapital untuk ayo kita mengajak semua berperan dalam moving capital stewardship. Oke, saya ada contoh dan itu saya kembali ke pesawat. Oke. Di pesawat, dalam proses pengambaran R80, kita pernah kerjasama dengan satu perusahaan, satu aplikasi bernama kitabisa.com. Jadi kita mengajak masyarakat melalui kitabisa.com untuk nyumbang agar supaya modal yang diperlukan oleh perusahaan yang membuat R80 ini mereka kontribusi. Kontribusi bukan sebagai investor, donasi. Donasi. Jadi itu dilakukan beberapa tahun yang lampau oleh kitabisa.com dan uang yang kita dapat di situ secara absolut nggak dikit. Jadi kita dapat mungkin 10-11 M. Wow. kitabisa.com itu anggota kita sih. anggota EBPN. Si Timi kan? Iya, si Timi. Jadi melalui Timi kita dapat itu dan itu sangat membantu sebagai ya memang kalau kita mau tuntaskan pengembangan R80 ini perlu bukan M. M. TTA jadi banyak sekali mungkin lebih dari 20T gitu ya. Jadi untuk pengembangan saja ya. Tapi ini saya kira merupakan contoh dan juga kita dengan itu memberikan kesempatan dan juga kita sangat berterima kasih didukung begitu luas oleh masyarakat yang semuanya biarpun kontribusi yang per orang mungkin tidak terlalu besar ada juga yang besar sekali tapi ada juga banyak yang tidak tapi secara akumulatif itu sangat membantu. dan dan kita di sini ya memang seperti saya tadi sampaikan ini kan R80 merupakan satu produk yang kita lihat itu punya maknanya untuk negara dan bangsa kita ini. Selain daripada dia memang diperlukan secara komersial atau secara strategis tapi juga sekaligus merupakan satu kebanggaan bahwasannya kita mampu membuat pesawat seperti itu dan saya memang sering menjumpah dengan orang yang saya tidak kenal mereka tanya saya bagaimana yang lama perlu statusnya seperti apa karena mereka tertarik mereka ingin melihat saat ini tebang karena mereka bangga dengan adanya contoh kepada dunia luar bahwasannya Indonesia kita ini mampu. Berbiasa ini kembali lagi ke awal dimana Mas Ilham juga terinspirasi oleh Bapak gitu kan untuk menciptakan pesawat teknologi kan ternyata yang memahami perasaan di Mas Ilham itu bukan semua Mas Ilham sendiri ternyata masyarakat pun ingin sebenarnya berkontribusi walaupun dengan kapasitasnya melalui platform ya kan crowdfunding platform akhirnya juga paling tidak mereka merasakan dengan ya kontribusilah yang mereka support kebanggaan sebagai Indonesia dan itu kontribusi yang benar-benar apa ya tulus karena bukan sebagai investor sumbang jadi itu itu memang luar biasa masyarakat kita rakyat kita itu sangat murah hati jadi dia itu ingin mendukung sesuatu yang mereka lihat mereka yakin mendatangkan manfaat buat orang banyak dan percaya bahwa ini sefaktor kepercayaan itu penting kalau dalam hal itu tentu figu Bapak itu penting karena Bapak itu merupakan idola orang banyak idola saya juga idola saya juga nah kalau bicara Bapak kayaknya gak akan habis-habis ya mas ya kita kayaknya terus terkagum-kagum dengan apa yang pernah diciptakan dan juga kontribusi kepada bangsa dan negara nah sekarang seorang Mas Ilham Habibie bagaimana sih memberikan pesan dan kesan kepada anak muda sekarang nih dalam bisa memberikan kontribusi terhadap social impact dan tentunya dari sisi teknologi oke pertama sikap yang perlu kita selalu asah dan pertahankan yaitu adalah dalam hidup itu tidak semuanya itu kayak apa garis lurus seringkali ada penyimpangan dari garis lurus itu dan itu tidak boleh membuat kita menyerah atau kita menjadi pesimis kita jadi apa namanya negatif gitu ya kita tetap harus kalau ada sesuatu hal-hal yang kita percaya dan kita yakin aku yakin bahwa itu memang bermanfaat buat banyak orang buat kita juga kita ya jangan kita cepat-cepat menyerah dan memang itu adalah daya apa ya daya juang daripada para entrepreneur atau juga orang aktivis itu adalah karakter salah satu karakter utama saya kira yang yang diperlukan untuk kita satu ketika insyaallah bisa sukses dan itu itu penting sekali yang kedua kalau soal bagaimana kita bisa kontribusi dan apa yang sebetulnya menjadi tantangan yang kita harus fokuskan nah ini saya kira tidak usah jauh-jauh kita pikir karena kita lihat di lingkungan kita saja apa yang kita bisa kontribusikan jadi kita lihat kekurangannya apa sih sebetulnya yang langsung kita bisa lihat misalnya hal terkait dengan status masyarakat kita yang tadi kita sebut di awal pendidikan kesehatan mungkin juga itu kan boleh dikatakan bagian daripada kesejahteraan tentu juga pendapatan secara ekonomis kemudian juga hal di luar itu kan bagaimana dengan lingkungan hidupnya bagaimana dengan hubungan antara manusia itu jadi social atribut dan karakter sosial dalam masyarakat ada hal-hal ada keretakan ada hal-hal yang tidak sehat misalnya polarisasi jadi ada sekelompok orang yang dia tidak mau bergabung dengan yang lain karena dia memasakan ini berseberangan dengan yang lain itu memang kadang terjadi apalagi kalau kita berada dalam satu situasi yang memang apa kritis gitu ya dan itu tapi ya perlu kita selalu cari jalan tengahnya supaya apa yang kita sebut sebagai social cohesion saya tidak tahu namanya siapa ya perekat dari hubungan antar manusia dalam masyarakat itu penting kita dan itu yang banyak negara banyak masing bermasalah kita lihat saja di luar negeri dan saya tidak mau sebut negara-negeranya tapi tiap hari ada saja masalah ini masalah itu dimana itu menurut saya bisa saja kita selesaikan agar asal kita mulai berkomunikasi dan juga mulai coba mengerti yang lain jadi bukan saja berkomunikasi terus kita tidak ada perubahan di diri kita kalau menurut saya adanya solusi pasti selalu ada faktor yang kita sebut dalam bahasa Inggris give and take kita harus sebetulnya ini sangat signifikan dalam bahasa Indonesia kalau kita pikir ya saya pernah ada diskusi mengenai itu hal yang paling inti kata yang paling kita sering ucap dalam hidup kita apa terima kasih apa itu give and take terima kasih itu adalah inti daripada filosofi kita terima kasih jadi kalau kita mendapatkan sesuatu kita harus kembalikan terima kasih bukan thank you kan tidak ada terima kasih kita cuma mengucapkan kita punya apa appreciation tapi kita tidak kembalikan kalau terima terima kasih nah ini adalah inti daripada bahasa kita yaitu menurut saya manifestasi daripada salah satu prinsip utama dalam budaya kita kita ini kita ini selalu harus memberikan sesuatu kalau kita menerima sesuatu nah ini saya kira di dewasa ini dengan adanya teknologi justru yaitu kadang itu susah kita jalankan karena teknologi itu juga membuat kita ada semacam polarisasi itu karena kalau kita misalnya mungkin kalau kita mencari sesuatu di internet di google misalnya seringkali kita terharan-haran loh kok tiba-tiba saya dapat banyak sekali iklan yang terkait mengenai apa yang saya cari itu atau informasi itu karena memang sistemnya dia didesain seperti itu jadi aspek komersial dari dunia digital ini memang telah membuat dunia digital ini ada bias dia ada mekanisme yang memang mengarahkan hal-hal tertentu kepada kita dan sebaliknya itu juga terjadi itu akhirnya juga membuat dunia di internet itu berpolarisasi jadi orang yang punya pendapat tertentu dia hanya berkomunikasi dengan yang sependapat dengan mereka dan yang lain juga begitu orang yang bisa berkomunikasi lintas kelompok itu semakin berkurang ada saya tidak katakan tidak ada tapi itu tantangannya adalah untuk tetap mempertahankan itu jadi yang disebut sebagai critical thinking itu atau critical acting itu ada satu hal yang perlu kita seriuskan keren nah sebelum kita closing nih mas aku dari tadi sebenarnya saya pernah tanya sih tapi kayaknya akan menarik kalau saya tanya lagi silahkan kenapa pakai jam tangannya dia oke ini adalah pertanyaan yang saya sering dengar iya tau saya pernah tanya juga kali ini kita di podcast ABPN kita mau dengar oke jadi ini adalah jam tangan yang saya waris dari bapak waktu bapak meninggal saya ada di samping bapak dan saya di kuping bapak sampai bapak meninggal dan dan apa namanya bapak menyampaikan ke saya agar supaya saya sampai untuk selamanya menggunakan mengenakan jam tangan ini karena ini jam tangannya bapak dan jadi ini untuk menghormati bapak untuk apa ada nostalgia gitu ada apa saya mengingat-ingat bapak nah ini jam tangan saya sendiri yang memang tersambungkan kepada handphone saya ini kan apa handphone bukan bukan jam tangan biasa ini kan jam tangan elektronik atau yang tersambungkan dengan handphone jadi banyak sekali informasi yang ada di hp hp lagi dimana saya juga gak tau oh disini itu saya bisa lihat disini sebagiannya jadi sangat praktis jadi ini jam tangan yang praktis berteknologi kalau ini jam tangan merupakan satu wasiat dari bapak untuk mengenang bapak luar biasa ini berarti mencerminkan kalau Mas Iham sosok yang romantis yang bisa nostalgia dan mengapresiasi kenangan dari seorang orang tua dan juga bagaimana juga mengkombinasikan dengan satu jam tangan yang teknologi kalau ini teknologi teknologi ini tradisi atau romantisme oke gitu teman-teman semoga teman-teman juga bisa mendengarkan podcast kali ini dan bisa mendapatkan masukan yang luar biasa dari seorang Mas Ilham Akbar Habibie dan kita jumpa lagi di sesi podcast berikutnya terima kasih terima kasih sudah siap-siap apalagi kalau ini kayaknya gak semua orang tahu juga mungkin yang kenal yang kenal saya pernah cerita pernah aku pernah nanya waktu kita lunch tadi aku mau nanya ini sih sebenarnya musik ya musik saya jazz ya kan jazz disini tapi saya bukan pemain jazz tapi saya pemain musik klasik kalau jazz ini masih direkam gak nih tanya aja pasti ada waktu ya jadi tahu deh kalau masih direkam iya disini sering ada jazz kan ya ada sekali dalam rata-rata tiga bulan gitu kita adakan dengan teman-teman adakan jazz jazz konser kecil dalam ruangan ini kenata-nata setelah kita coba-coba dan itu kita coba sewaktu bapak masih hidup jadi dulu kita lebih banyak main musik klasik disini jazz cuman sekali tapi sekarang lebih banyak ke jazz mungkin karena permintaan kenapa disini karena ternyata konstruksi daripada ruang itu sangat akustiknya sangat baik lantainya kayunya dengan ada banyak buku itu ternyata kalau kita mendengar musik tanpa adanya alat pengeras sampai ke pelosok-pelosok belakang itu kedengaran tiap nuansa daripada musik tersebut bagus sekali jadi kita ya memang karena itu seringkali membuat acara disini juga suasana juga sangat hangat dan sesuatu di luar ruangan ini juga memadai untuk mereka misalnya sebelum atau sambil atau setelah acara jazz itu bisa juga apa bicara dengan yang lain di luar ini jadi ada semacam social gathering gitu ya di luar ruangan ini jadi ya sangat kondusif untuk itu semua ya kalau gitu kayaknya kayaknya masih lah jago nyanyi kayaknya jago ya saya bisa nyanyi boleh dong gak ada satu yang favorit satu masa saya dinyanyi di depan podcast gak mau saya nyanyi kalau didamping oleh dini aduh itu berat jangan deh kalau gitu gak usah jadi ini ceritanya gimana sih mas ruangan ini kita sebut ini sebagai Habibi dan Ainon library itu adalah koleksi bapak dan ibu buku-buku yang ada di bidang ekonomi sejarah politik budaya autobiografi dan lain-lain dan bukan buku di bidang teknik bukan buku seni rupa bukan buku-buku agama itu tidak di sini jadi di luar ruangan ini masih banyak sekali buku lainnya di bagian-bagian lain dari rumah ini atau juga di rumah yang lain misalnya di Bandung gitu tapi ini memang khusus untuk itu jadi bapak waktu memutuskan membuat perpustakaan ini itu setelah bapak pensiun jadi di tahun 2005 bapak membuat perpustakaan ini dan sekaligus ini mau seperti apa ya kayak pusat kebudayaan jadi memang banyak buku mengenai budaya kita di Indonesia jadi dalam bahasa Indonesia ada juga dalam bahasa Inggris ada juga dalam bahasa lain misalnya bahasa Jerman tapi banyak kan dalam bahasa Indonesia menarik sebenarnya kalau dengan perpustakaan di tengah kota itu juga ini open untuk sayangnya tidak karena kita tidak mampu mengelola itu kalau di banjir yang banyak orang susah susah sekali jadi kita sangat tidak punya kemampuan untuk itu jadi kita merasakan lebih baik kita hanya membuka perpustakaan ini bagi-bagi orang yang telah diberikan izin tapi tidak secara umum tidak susah itu dipetahankan tapi banyak sekali orang datang susah dipetahankan kualitasnya saya jadi merasa terhormat nih bisa diundang ke sini oke kalau gitu teman-teman kayaknya kita tidak akan selesai-selesai nih kalau bicara panjang lebar pasti Mas Ilham juga sibuk sekali di hari ini terima kasih banyak Mas Ilham kita selamat lagi deh biar tadi kan terima kasih terima kasih oke